Ketertarikan terhadap barang pribadi John Lennon masih terlihat sangat tinggi. Beberapa barang berharganya laris manis terjual dalam beberapa kesempatan lelang, termasuk setelan putih yang dipakai oleh John Lennon pada cover album Beatles AB Road. Dan setelan itu pada tanggal 31 Oktober 2005 laku dengan harga 118 ribu US Dollar. Dan sebagian pendapatan dari lelang tersebut dimasukkan dalam amnesti internasional. Setelan yang dipakai Beatles untuk cover album AB Road diberitakan telah membawa pada jumlah teori dan spekulasi bertahun-tahun tentang kematian John. Tepat 1 November 1999, penyanyi kelahiran Kanada yaitu Celine Dion bergabung dengan Canadian Broadcast Hall of Fame bersama Brian Adams dan Anne Murray. Canadian Broadcast Hall of Fame yang berdiri sejak tahun 1982 di Kanada ini, merupakan sebuah tempat broadcast yang telah berkontribusi banyak terhadap musisi internasional. Chris Kirkpatrick, salah satu personil Insync, resmi menikahi kekasihnya Carly Skledani di Orlando. Keempat personil lainnya pun turut hadir dalam acara sakral yang juga dihadiri oleh keluarga dan sahabat dekat kedua mempelai. Justin Timberlake, Jesse Chassis, Lance Bass, dan Joey Fatone juga hadir sebagai penerima tamu dan pengiring pengantin. Acara ini menjadi reuni kedua Insync di tahun 2013 setelah bertemu di MTV Video Music Awards 2016 Agustus lalu. Chris menjadi personil ketiga Insync yang meresmikan pernikahannya. Tahun 2004 lalu, Joey meminang kekasihnya yang bernama Kelly Baldwin setelah 10 tahun berpacaran. Justin Timberlake menyusul pada 19 Oktober 2012 dengan menikahi Jessica Biel di Italia. Band yang berasal dari British yaitu Coldplay yang terbentuk pada tahun 1996 ini, tepat pada tanggal 3 November 2003 lalu sukses tampil di Big Screen Premiere Amerika. Dan itu merupakan pengalaman pertama bagi Coldplay untuk tampil di ajang yang bergensi tersebut. Dalam acara itu, mereka membawakan beberapa judul lagu utama mereka seperti In My Place, Clocks, and The Scientist. Selanjutnya pada tanggal 6 November 2003, penyanyi asal Amerika yaitu Justin Timberlake berhasil masuk dalam 5 nominasi penghargaan MTV Europe Music Awards. 5 nominasi penghargaan tersebut adalah Best Album, Best Song, Best Male Singer, Best Pop, dan Best New Act. Justin Timberlake pun membawa pulang 3 piala yaitu Best Album untuk Album Justified, Best Male Singer, Best Pop. Dan di 2 nominasi lainnya, yaitu Best Song dimenangkan oleh lagu Crazy In Love yang dibawakan oleh Beyoncé dan Jay-Z. Lalu untuk Best New Act dimenangkan oleh Sean Paul. Terima kasih telah menonton!